ya ini jadi teman-teman pohonnya sudah dipotongin ini tapi masih sisa itu itu belum itu ah jadi ya kembali lah pokoknya udah dipotongin nanti mau dibikin bahan areng sama usuk nanti buat renovasi rumahnya Pak Warsono ini rumahnya ini teman-teman ini kita lihat ke belakang ya ini orang udah tua tetapi rosa-roso itu temen-temen ini pohonnya gede loh ini loh nah ini 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 selamat menikmati selamat menikmati yang pohon mangga ini tidak dipotong cuma yang pohon jati jadi ini pohon jati semua ya jadi diangkatin ke depan semua nanti mau dipikin bahan kareng sama usuk ya teman-teman nah ini kareng usuknya udah pada lapuk semua ini udah lapuk semua nanti buat ganti ini kalau ini pohon ano ini mau nih kayaknya tuh jadi kita ke belakang jadi rumahnya ini kayak gini rumahnya nah ini jadi mesin serekelnya nih oke teman-teman terima kasih ditunggu kelanjutan videonya nah pokoknya jadi ini udah ditebangin semua nih pohonnya nih loh jadi alhamdulillah ini jadi kayunya segini teman-teman alhamdulillah banyak ini loh terus kita lihat ke sono ini banyak pemuda-pemuda pemuda sini ini juga bantu ini wah ini mas-masnya ini jadi alhamdulillah yang mudah-mudah bagian kerincik kayu ini teman-teman ini udah punya istri belum ini udah wah alhamdulillah kalau udah kalau belum aku promosi ikan ini loh jadi mas-masnya ini alhamdulillah bantuin juga jadi ini yang mudah ini karang taruh nasi ini teman-teman ini bantuin kerincik kayunya ini buahnya kelo sampai belakang-belakang sana ini udah dapet segini ini jadi alhamdulillah jadi dikasih piup-piupan biar gak panas mas gil ini pak warsono ini nih kayunya gude-gude ini teman-teman tuh nah jadi nanti buat bikin rank sama usuk tuh yang mudah-mudah juga bantuin alhamdulillah yang mudah-mudah bagian kerincik kayu teman-teman kerincik kayak gini loh nah yang batang-batangnya itu kok yang mudah-mudah mengenai yang mudah-mudah yang mudah-mudah selamat menikmati 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 selamat menikmati